Dukung menak, Ansor Jatim sebut politik identitas haram. Ketua Pengurus Wilayah PW Gerakan Pemuda GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauki mengatakan praktik politik identitas bukan hanya bitah, tetapi sudah tergolong haram hukumnya. Hal itu disampaikan Ansor Jatim untuk mendukung Menteri Agama Riyakut Kolil Koumas yang meminta agar tidak memilih pemimpin dengan riwayat memecah belah umat dengan melakukan politisasi agama. Politik sara dan identitas itu tidak hanya bitah tetapi juga haram untuk dilakukan dalam kehidupan demokrasi di negeri yang berbineka ini. Bineka Tunggal Ika akan terancam jika permainan politik kotor ini tidak kita cegah dengan tegas, kata Gus Syafiq melalui keterangannya, Senin, 2 per 10. Gus Syafiq menjelaskan bahwa pesan Yakut tersebut adalah sikap yang lahir dari basis ideologi kebangsaan yang kuat untuk menjaga dan memelihara nilai kebangsaan agar tetap kokoh dan lestari. Pesan Gus Yakut harus kita dudukkan pada semangat kolektif anak bangsa untuk tidak terjebak dan bermain dalam politik identitas bernuansa sara yang sudah menjadi kajian akademik sebagai salah satu bagian perusak sendi-sendi kebangsaan kita, ucapnya. Gus Syafiq meminta kepada semua pihak untuk tidak mudah terbawa perasaan, baper, dalam merespons pesan Yakut, yang disebutnya sebagai pesan moral kebangsaan seorang menteri agamari. Selain itu, dia juga meminta seluruh barisan ansor Jawa Timur untuk menolak praktik politik identitas di pemilu 2024. Agama, kata dia, tidak boleh dipolitisasi. Garis perlawanan ini senada dengan gerakan bersama seluruh komponen bangsa termasuk seluruh partai politik yang semuanya berkomitmen untuk menolak politik identitas. Jadi narasi Gus Menteri adalah narasi kolektif seluruh komponen bangsa dalam melawan politisasi agama. Kita backup penuh, lanjutnya.